Ganjar Pranowo memutuskan untuk meluangkan waktu santainya dengan mengunjungi sebuah warteg yang memiliki sejarah panjang di wilayah Sunda Kelapa. Warteg yang dikenal dengan sebutan warteg Sunda Kelapa ini bukanlah sembarang tempat makan karena telah mencatat kunjungan dua kali dari sosok yang sangat terkenal, yakni Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya yang penuh makna ini, Ganjar terlihat menikmati hidangan lezat dari warteg tersebut. Suasana sederhana warteg tersebut seolah membawa Ganjar dan pengunjung lainnya kembali pada suasana masa lalu yang syarat dengan cita rasa tradisional. Pemilik warteg merasa sangat bangga dan terhormat karena dua tokoh penting yaitu Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo yang telah memberikan pengakuan terhadap rasa khas dan kualitas hidangan yang disajikan. Warteg Sunda Kelapa telah menjelma menjadi simbol dari kesederhanaan yang begitu bermilai, bukan hanya sebagai tempat makan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang berharga. Terima kasih terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo yang sudah membantu keluar untuk Masjid Sunda Kelapa Menteng Jakarta, yang sudah mentraktir semua masyarakat untuk makan di sini juga. Hebat, dukung Pak Ganjar. Belumnya Pak Jokowi ada foto Pak Jokowi di sini? Alhamdulillah para petinggi di Indonesia seperti Pak Jokowi, dua kali dan satu kali kami diundang ke istana. Untuk itu insya Allah Pak Ganjar menang.